Lebih baik hidup mandiri sendiri atau? Rame-rame. Mandiri. Mandiri? Iya. Karena ya kita mati sendirian. Betul. Pasti sendirian kita gak akan ajak orang. Jadi harus terbiasa juga hidup tidak bergantung sama orang lain. Tapi kan di Indonesia ini agak sulit ya hidup sendiri ya. Karena maksudnya kita ambil contoh aja. Maksudnya kalau kita bicara asisten rumah tanggal. Iya. Hampir semua orang di Indonesia, hampir semua, apalagi penduduk Jakarta, memiliki asisten rumah tangga. Kalau kita lihat di luar negeri, gak bisa tuh. Karena asisten rumah tangga mahalnya luar biasa. Karena dihargai kinerjanya. Benar, benar. Akhirnya kita kayak gak dibiasakan untuk hidup mandirinya. Iya, iya, betul. Ata aja, tau gue, waktu kecil aja, waktu masih jualan-jualan barang-barang gitu. Itu lu ngalamin kedekatan sama orang tua banget ya? Dekat banget. Sama adik-adik juga. Sama adik-adik juga. Jadinya benar-benar mandiri kalau itu. Karena sampai di rumah itu nyuci adik-adikku. Ganti-ganti ya. Masak adikku yang ini, yang ini. Mereka punya tugas. Ada tugasnya. Karena waktu itu ke hitam putih dulu awal-awal. Ada tugas masing-masing. Satu kerjanya masak, satu nyuci piring, satu apa. Tapi tergantung orang tuanya sih. Itu kan dibikin nama orang tua biar anak-anaknya mandiri. Tapi kalau lu sekarang mengatakan kalau saat ini. Hidup mandiri ataupun? Atau bergantung pada orang lain? Kalau aku sih, karena kita manusia ya. Mestinya kita bergantung sama orang lain. Tapi kalau ditanya hidup mandiri atau bergantung sama orang tua ya hidup mandiri. Masa? Bongom. Tadi aku abis gerebak. Nih ada buktinya. Apa kabar Atta? Hai. Oh iya. Apa kabar? Oke Atta, sekarang tuh berapa banyak sih seriwuh? Apa kalau Atta mau syuting itu? Nggak, ribu sih aku paling simpan cuman gini aja. Nggak ada apa-apa. Cuman timku biasanya bawa tas kayak gini. Oh ini? Ini isinya mungkin sepatu. Ghi, kamu sebagai apa? Aku tuh personal assistant. Personal assistant? Ngapain aja tuh? Ya ngurusin bang kata apa aja. Semuanya. Baju, makeup, mandiin juga. Eh, enggak. Nah, disini ada. Kalau ini fashion stylist. Oh ini fashion stylist. Jadi lebih gak ngatur busananya apa. Dia yang bawa bajunya. Biasanya aku emang suka share ke dia sih. Misalnya Atta suka baju apa. Terus kayak dress content dari TV kayak gimana. Terus aku dia ngocokin. Kalau ini Sinta. Schedule, jaguar, kontrak. Oh itu kakak yang ngurusin semuanya. Nah, kalau ini dua ini YouTube. Oh YouTube. Iya, YouTube. Dua. Oh itu ada lagi. Ini selalu ikut. Oh banyak juga ya. Ini Ale namanya. Mana Ale. Nah ini Bapak Ale. Bapak Ale sebagai apa Pak? Sebagai jaga-jaga. Oh jaga-jaga sebagai bodyguard. Bodyguard. Bapak Ale banget tuh. Jadi gimana? Kamu bener gak? Ternyata bener. Gala gak? Iya galak sih kalau sama aku. Kenapa? Masalah finansial. Masalah kontrak yang lainnya. Sell dan sell. Iya, masalah bener. Kok gak ada borok-boroknya ya? Maksudnya tuh apa kayak gitu. Yang bikin Atta itu kayak baik-baik semua gitu pemirsa. Iya, seolah takut potong gaji juga. Ya udah oke Deddy's Corner sekarang kita kembali ke studio ini. Tuh om banyak om. Bawa ini. Iya banyak ya. Tapi sama Mas Deddy juga. Iya sih sama om Deddy. Banyak juga. Betul. Iya kan? Betul. Karena menurutku kalau gak banyak nanti kita jadinya beranem sama orang. Ada yang berlupaan. Bukan begitu tah. Kita itu orang-orang yang peduli pada orang lain. Bener. Memberikan lapangan pekerjaan pada orang lain. Meles. Coba bisa gak sendiri jalan gitu. Iya sendiri om coba jalan. Sendiri jalan gitu Mas Deddy. Sendiri jalan. Yaelah. Susah apa. Jalan di mall. Jalan keluar ke luar negeri misalkan atau kemana keluar kota sendirian. Oh bisa. Bisa. Bisa sih. Pertanyaannya. Nah ini menarik sekali. Pertanyaannya cita-cita kan bisa apa gak? Bisa. 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 Terus? Terus. Mau apa tidak? Tidak. Tapi pertanyaannya gini. Hal apa yang menurut kalian harus dilakukan sendiri dan kalian gak mau percayain pada orang lain? Kadang-kadang ada loh. Kadang-kadang contoh yang paling sederhana nih. Gak tau Atta masih gitu gak ya? Lu kalau gak edit video ending masih harus megang sendiri gak? Dulu kan gitu lu kan? Dulu. Iya kan? Kalau sekarang udah gak keburu. Gak keburu. Aku biasanya baju. Apa ya? Baju? Iya. Aku gak percaya. Aku harus approval ke aku. Aku harus lihat dulu. Jadi ending pokoknya. Jadi kirim dulu aku harus lihat. Harus pake dulu. Pake. Kenapa? Karena belum tentu taste-nya sama. Oke. Mungkin bagus tapi feel-nya gak? Feel-nya beda. Oke. Bisa dimengerti. Tabungan kayaknya. Kalau tabungan apa-apa harus sendiri kan? Iya betul. Jadi kalau ke bank, naruh uang? Emang ada duit misalnya buat gaji karyawan, buat lain-lain itu ada ke PT kan. Kalau PT itu kan bisa kita ada sekretaris perusahaan gitu yang ngurus. Tapi kalau tabungan pribadi kayaknya ini tabungan buat anak, masa depan. Udah punya tabungan buat anak? Iya udah dipersiapin. Aku kan sampai lagi bangun rumah nama anakku. Nah gimana ya? Padahal aku udah punya anak. Nama anaknya gimana caranya? Jadi ketika dia lahir, Udah ada. Kerencana. Kerencana.